Hai Hai guys kembali lagi ke channel YouTube saya seperti jenis saya yang sebelumnya mengenai aplikasi yang menggunakan netbin di sini aplikasinya telah selesai telah selesai saya buat dengan dengan menggunakan netbin dan juga Hai database databasenya untuk apa databasenya untuk di bagian login dan bagian historinya nah tanpa berlama-lama kita buka aja langsung dikarenakan ini menggunakan database maka XMPP nya harus hidup dulu harus aktif dulu ya hidupkan mysql dan apache ya Oke selanjutnya langsung masuk ke netbin ya sedikit lama ya oke di sini saya bikin namanya itu cocok rasa apri langsung kita jalankan dulu ya teman-teman dari awal kita jalankan seperti biasa shift F6 oke welcome to Cokorasa TN bubble life disaat kita memasukkan username dan password disini tuh username dan password yang bisa masuk itu hanya tiga akun maksudnya hanya tiga nama username dan tiga nama password yang telah disimpan di database Hai antaranya ialah apriana dengan passwordnya 20 20 13 021 atau bisa juga bisa juga Yohana 20 20 13 044 oke seperti ini kita langsung aja lah dulu kalau misalnya kita keluar apakah anda yakin keluar ada peringatannya ya teman-teman masuk nih tadi dikarenakan login yaitu yalah si Yohana disini namanya kasirnya yalah Yohana nah untuk disini kita masukkan nama pembeli siapa pembelinya misalnya kita masukkan pembelinya yalah Dinda oke oke Dinda beli apa Dinda beli cokok karamel dengan jumlahnya 5 dan juga vanila dengan jumlahnya 2 oke langsung dihitung ya dihitung totalnya 126.500 jika kita masukkan pembayaran kurang dari harganya misalnya kita masukkan 100 ribu tuh disaat kita tekan bayar dia kembaliannya tuh minus tapi jika kita masukkan misalnya 150 ribu oke kita masukkan dia muncul tuh 24 ribu jika kita tekan tombol batal ini terhapus ya teman-teman cokok karamelnya terhapus vanilanya terhapus jumlahnya terhapus total pembayaran dan kembaliannya juga hilang oke lanjut ke tombol next the next ini yalah history history itu dimana disaat kita lihat nih dia muncul tadi telah telah berhasil pembelian dengan kasir namanya Johana pembelinya namanya Dinda dia membeli dengan total total belanjanya 126 ribu di tanggal hari ini di jamnya segini oke selanjutnya jika kita tekan kembali dia langsung kembali keluar dari dari aplikasi ini tapi jika kita tekan next oke masuk disini yalah profil si pembuat aplikasi kurang lebih seperti ini ya aplikasinya teman-teman hanya kekurangan itu tinggal dibuat dalam bentuk mobilenya tekan exit thank you terima kasih telah berbelanja jika yes ya kita keluar dari aplikasinya jika no kembali kesini oke kita tekan yes ya teman-teman oke langsung saja kita masuk ke source code nya seperti biasa untuk menampilkan dia secara full layar tuh menggunakan ini aplikasi ini ya oke ini gunanya untuk apa yang if 1 sama dengan 10 nih untuk tampilan awalnya tadi yuk kita kita mulai lagi sekali lagi biar nampak perbedaannya ini disini tuh ada loading please swipe connecting connecting cell phone itu gunanya if if nya ini oke selanjutnya masuk ke si login login loginnya tadi tuh dikarenakan dia menggunakan database maka dia dikonekkan dulu menggunakan codingan seperti ini oke teman-teman oke ini peringatannya jika kita mau keluar tadi tuh apakah anda yakin keluar selanjutnya ke menu menunya ini menggunakan checkbox checkbox itu maksudnya gimana jika kita tekan checklist dulu baru dia bisa bisa dilangsungkan bisa kita masukkan berapa yang mau kita beli oke nih ini ini codingan untuk masukkan saat kita mau bayar ini codingan untuk menghapus semua maksudnya itu tombol tombol batal yang tadi tuh selanjutnya masuk ke dari menu masuk ke history di history ini ini juga menggunakan database database nya itu dari mana yang tadi untuk si kasirnya dan juga disini juga di history ini juga yang tampil tuh nama kasih nama pembeli jumlah waktu selanjutnya terakhir ke profil ya di profil ini hanya menambahkan kotak pesannya terimakasih telah berbelanja oke teman-teman saya rasa cukup untuk aplikasi ini terimakasih telah menonton terimakasih telah menanti tetap semangat semoga aplikasi ini bermanfaat untuk kedepannya sampai jumpa di channel youtube saya selanjutnya